Saya, Maman Arja Channel, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Pesawaran yang ke-15 Bumi Wisata sejuta pesona Semoga pesawaran semakin jaya Jangan lupa subscribe Maman Arja Channel Like, Comment, and Share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tubas Terima kasih masih menyaksikan Maman Arja Channel Kali ini admin akan share ke teman-teman semua Cara perawatan timun di usia senjaya teman-teman Ini sudah usia 53 hari setelah tanam Video ini juga lanjutan dari video sebelumnya Yang mana kemarin terjadi hujan ya Sudah hampir satu minggu disini banyak hujan Jadi admin akan melakukan pemangkasan daun dan juga tunas air yang kurang produktif ya teman-teman Dan juga selain pemangkasan ya Admin juga akan melakukan penyeprayan fungisida di sore harinya Nah ini perlu kita lakukan ya teman-teman Dalam merawat tanaman mentimun Terutama di usia senjaya dan cuaca ekstrim Nah seperti ini ya teman-teman Seperti yang teman-teman saksikan Daun-daun pada menguning ya teman-teman Ini disebabkan oleh cendawan ya teman-teman Karena hujan ya lalu tanah lembab Yang mana kalau tanah lembab itu cendawan akan mudah berkembang biak ya teman-teman Makanya harus kita antisipasi dengan mengurangi daun-daun yang terkena bercak seperti ini Dan juga tunas air yang sudah tidak produktif Cara ini dilakukan supaya tanaman timun kita awet ya Maksudnya bukan berarti tanaman timun ini berusia seperti tanaman keras Tapi minimal ya minimal kita bisa lebih dari standar umum Misal untuk tanaman mentimun kan umumnya 2 bulan Finis ya umur 60 hari sudah tidak produktif lagi rata-rata ya Nah kita akan upayakan bagaimana caranya supaya tanaman mentimun ini lebih dari 2 bulan ya teman-teman Ya terolah 3 bulan lah kita bisa merawat tanaman timun ini Jadi untuk usia panennya kan biasanya 1 bulan Nah ini admin akan usahakan dan mohon doa restunya Supaya target admin masa panen ini kita bisa 2 bulan ya teman-teman Dan juga ini kan diatasnya ada menara ya teman-teman Insya Allah nanti kalau misalkan ini sampai ke tanggal 17 Ya Insya Allah nanti akan admin akan pasang menara bendera merah putih diatasnya ya teman-teman Makanya admin disini juga sekalian meminta doa restu ya Mohon doa restunya kepada teman-teman semua Mohon doanya supaya tanaman admin ini sampai ke tanggal 17 Agustus ya teman-teman Nah ini kita buang daun-daun yang seperti ini ya teman-teman Oh ya teman-teman admin juga mengingatkan untuk perawatan timun seumuran dengan admin ini 53 hari Bagi teman-teman yang sudah punya tanaman timun umurnya 50 keatas Supaya ikuti cara ini ya teman-teman Supaya tanamannya lebih awet ya lebih panjang umur Karena kalau untuk tonase memang kita serahkan kepada Allah SWT ya Kita serahkan kepada yang maha kuasa saja untuk tonase Karena itu berkaitan atau berhubungan dengan rezeki kita masing-masing ya teman-teman Nah semoga kalau kita bisa mengupayakan usianya lebih panjang dari standarnya Jadi Insya Allah untuk hasilnya juga akan lebih banyak ya teman-teman Nah untuk ini hari ini menuju panen ke 8 ya teman-teman Setelah beberapa hari lalu 2 hari yang lalu ya teman-teman Itu petikan ke 7 dan tadi pagi juga sudah ada yang beli ya Jadi ini hari ini sudah ada yang sebagian dipetik Untuk panen ke 8 sudah dapat 10 kg ya tadi pagi ada yang beli Nah teman-teman kalau untuk harga disini alhamdulillah ya teman-teman Advin karena dijual ecer ya 5.000 per kilogram ya laku 5.000 untuk yang ecerannya Kalau untuk dijual ke pasar untuk daerah Lampung ini Advin 2 hari yang lalu itu laku 3.500 per kilogram ya teman-teman Untuk di pasar bandar Lampung Selain Untuk perawatan seperti ini selain pemangkasan daun-daun atau cabang-cabang yang sudah tidak produktif Ini kita harus ya kalau untuk ininya sih wajib ya Wajib kita lakukan penyeprayan fungisida ya Setelah dipangkasin nanti kita spray dengan fungisida ya Terserah teman-teman lah punya fungisida apa ya Fungisida sistemik boleh Fungisida kontak boleh Atau yang buatan sendiri juga boleh ya Misalkan untuk yang nabatinya dengan Paru dan kunyit ya Air kunyit itu bisa juga Itu juga sebagai fungisida Atau Bawang putih ya teman-teman Dicampur lada biasanya seperti ini untuk fungisida nabati Dan juga bisa juga teman-teman Dengan fungisida hayati ya Seperti bakteri asam laktat Atau Tricoderma ya teman-teman Bisa dikocorkan ya Tricodermanya Untuk menghindari Cendawan yang Merugikan ya teman-teman Karena kalau untuk di daerah Admin ya Di Desa Padang Cermin Pesawaran ini Untuk bulan ini Padahal menjelang Agustus ya Tapi banyak hujan ya teman-teman Jadi seperti ini tanamannya Untuk di tengah ya Kalau dilihat dari jauh Emang tanaman ini hijau ya Tapi ini untuk di dalam Karena Di atas para-para ini kan Sudah rimbun sekarang ya teman-teman Jadi Sinar matahari kurang masuk Makanya Admin sekalian Untuk mengurangi daun-daun yang di Para-para ini Supaya matahari bisa Masuk ya teman-teman Dan juga kasihan sama cabainya ya Cabainya kurang simat Selain Menggunakan pungisida ya teman-teman Admin juga akan tambahkan KNO 3 putih ya Sekalian kita kasih nutrisi Untuk Menghijaukan kembali Setelah kemarin kita Kocor dengan kapur Hari ini Admin akan Menambahkan KNO 3 putih Untuk aplikasi Spray ya teman-teman Nah untuk 2 hari ke depan Insya Allah Nanti akan Admin Akan upload Insya Allah ya Ada video-video berikutnya Video-video susulan Amunisi-amunisi Yang Admin Mengkocorkan pada Tanaman mentimun ini ya teman-teman Ini yang Sudah dipakas ya teman-teman Jadi seperti ini Dan Alhamdulillah Untuk usia 53 hari Setelah tanam ini Tanaman timun Admin ini Masih Terbilang bagus lah Masih hijau ya teman-teman Nah seperti yang teman-teman Saksikan Buahnya juga Masih banyak ya Untuk menjelang Ke 60 hari Karena satu minggu lagi Ini usianya 60 hari ya teman-teman Oke teman-teman Untuk penyeprayannya Sore ini langsung Admin lakukan penyeprayan ya teman-teman Karena Jangan terlalu lama ya Khawatir Bekas-bekas Yang kita gunting itu Khawatir Terinfeksi jamur Dan bakteri ya teman-teman Makanya kita Akan lakukan penyeprayan Dengan Pungisida Masih Pungisida murah ya teman-teman Masih ada sisa Pungisida antrakol Dan ini ya KNO 3 putih Sebagai Nutrisinya ya teman-teman KNO 3 putih ini Fungsinya Untuk Membesarkan buah ya teman-teman Jadi Buat teman-teman yang Punya tanaman Yang sudah Berbuah Admin sarankan Menggunakan pupuk ini Atau MKP ya Jadi kalau dispray Dengan pupuk ini ya teman-teman Si buah itu cepat besar ya teman-teman Sebagai booster buah ya teman-teman Nah ini antrakolnya Admin pakai 2 sendok ya Per tanki Masih ada sisa Sisa-sisa perjuangan Di tomat ya Ini waktu Nanam tomat itu Masih ada Pungisidanya Karena untuk Pungisida Tanaman timun ini Admin Rolling ya teman-teman Selain Menggunakan Pungisida antrakol ini Admin juga Menggunakan Pungisida Terusi Atau Pungisida bahan aktif Tembaga Yang waktu itu Admin share ke teman-teman Semua Cara membuatnya Sudah di share ya teman-teman Silahkan Teman-teman Scroll ke bawah Untuk Melihat tutorial Cara membuat Pungisida tembaga ya teman-teman Bahannya juga cukup Murah meriah ya Cuma air aki Kabel Ya Terus Citron Yang seperti itu ya Sudah adab di videonya Nah selain Pakai Pungisida tembaga ya teman-teman Alvin juga pakai Pungisida Lime sulfur ya Yang terbuat dari Belerang dan kapur itu Yang direbus Satu jam ya teman-teman Satu banding satu Misalkan Teman-teman mau bikin Setengah kilo Belerang Setengah kilo Kapur Teman-teman Rebus Menggunakan air 5 liter ya teman-teman Oke teman-teman Kita Spray Dengan pungisida ya teman-teman Mohon maaf ya teman-teman Ini Tadi sore ya teman-teman Admin Spraynya Mohon maaf untuk Videonya agak Agak Gelap sedikit Tapi ini penting ya teman-teman Ini sebagai tutorial Yang Admin Lakukan Dan Memang harus Seperti ini ya teman-teman Setiap setelah kita Melakukan pemangkasan Langsung kita Spray dengan Pungisida Kalau untuk Pungisida Enggak harus Seperti yang Diseri sini ya Bisa Pungisida yang lain Banyak di Toko pertanian ya teman-teman Dan Yang bagus itu Malah Pungisida yang Double ya Sistemik dan Kontak ya teman-teman Atau Pungisida yang Campur dengan Bakterisida ya teman-teman Karena Ini Rawan sekali ya Kalau sudah Dipangkas seperti ini Terutama untuk Cuaca ekstrim saat ini Kalau Pagi ya Ini kan Tadi pagi juga nih Tapi untuk yang Tadi pagi Rempelnya Alhamdulillah Sudah agak kering ya teman-teman Tapi tetap Kita harus lakukan Penyeprayan Untuk Keamanan Tanaman kita Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga Tanaman kita Baik-baik saja ya teman-teman Ini contoh Penyeprayan ya Seperti ini ya Dari bawah Ke atas gitu ya Dari atas ke bawah Semoga Video ini Bermanfaat Untuk Petani khususnya Khususnya Petani kabupaten pesawaran Ya teman-teman Semoga Petani Kabupaten pesawaran Semakin Sukses Semakin mandiri Dari pupuk Ataupun Pestisida Makanya Tonton terus Channel Maman ADJ ini ya Maman ADJ channel Terus Memotivasi Teman-teman Para petani Untuk Terus Bersemangat Ada Tutorial-tutorial Cara Membuat pupuk Cara membuat Pungisida Bahkan Cara membuat Pestisida Nabati Oke teman-teman Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 4 5 5 6 6 6 8 9 9 9 9 10 10 12 13 18 18 16 17